Makhluk halus itu pada dasarnya wujudnya satu Apa? Api Dan dia itu bisa membo-membo Ataupun dalam bahasa Indonesia itu berubah menjadi wujud seperti yang mereka inginkan Awal mula bisa melihat semuanya itu ketika saya masih belajar di daerah pleret Saya dicoba sama guru Disuruh merem Ketika itu saya merasa seperti berada di dunia lain Otomatis saya kaget mata saya terbuka Saya lebih nyundil lagi kaget lagi ketika mata saya terbuka Karena apa? Apa? Di depan saya jarak satu kilang begini Satu jengkal ya atau? Ada apa tuh? Ada wajah pocong Salah satunya ketika saya nganter makanan waktu itu dari Medi kalau nggak salah Jombor? Jombor itu Ke daerah Candi Binangun Itu saya masuk waktu itu jam 2 pagi Karena mapnya juga menuju ke arah sana Saya masuklah ke jalan setapak waktu itu pakai motor bit Terus jalan setapak Sejalan selang berapa meter ngegelek Motor saya itu rodanya depan itu kayak nabrak Nggak ngeglong Ini tuh udah pereng mas Itu kali mas grojokan Disitu Saya diawe-awe suruh turun Gini pelan-pelan Kalau orang hidup manusia kan Beri nih, beri nih, beri nih mas Aku saya ngorder gitu kan Tapi itu diem Diem cuma begini aja Sekitar 3 atau 4 di bawah itu Oh iya ini yuk Mas pernah ini yuk Kata orang mas Irman itu pernah ini yuk Teleport ke neraka yuk Halo semuanya Kembali lagi di channel Wonoshari Village Di video kali ini kita akan di segmen jagungan lagi Dan kita sudah kedatangan narasumber Dan narasumbernya ini tetangga kita sendiri Nanti biar kita berkenalan lebih dekat dengan beliau Dan akan menceritakan dari awal sampai Nanti nggak tau lah ya pokoknya ujungnya ada di mana Yang penting menurut saya ini akan menjadi menarik Karena saya sendiri juga penasaran Kita langsung aja berkenalan dengan mas Erman Mas Erman Prasetyo Boleh langsung diceritakan aja mas Dengar-dengar kan ini yuk Kata teman-teman mas Irman itu pernah Berkaitan dengan hal-hal mistis Kayak gitu Mistis Mistis, goib, magic Atau apapun ya mas Mau gue diceritakan ya Atau mau saya langsung lempar pertanyaan mas Boleh Lempar pertanyaan boleh mau gue Berarti yang terserem apa mas? Dalam hal? Makhluk halus Goib Atau Ya yang ada di inilah Oh iya itulah Makhluk halus itu Pada dasarnya wujudnya satu Apa? Api Api? Api ya oke sih ya Itu kayak gimana mas? Dan dia itu bisa membo-membo Ataupun dalam bahasa Indonesia itu berubah Menjadi wujud seperti yang mereka inginkan Bisa kasih contoh gitu mas? Misal dari apa terus jadi apa gitu? Sebelumnya ini saya mau membahas agama dulu Boleh, boleh Allah itu menciptakan manusia Malaikat Dan setan Tiga toh Nah setan itu ada jin Ada juga Apalah Ya jin Yang jelas itu jin 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 itu bisa Modo rupo mas coro jawa nih Wih Kalau di bahasa Indonesiaan gitu bisa gak mas itu? Modo rupo itu Ya seperti tadi membo-membo Membo-membo Berubah wujud seperti yang mereka inginkan Jadi Kalau hemat saya itu Yang namanya Ada kuntilanak Wewe Genduru Itu adalah perwujudan jin Jin Intinya cuma satu Jin Dan mereka bisa Berwujud seperti apapun yang mereka inginkan Banaspati Kayak apa Kayak itu semuanya satu Jadi mau bentuknya Wujudnya kayak apa Itu cuma satu Api Jin Api Jin Oke gitu Berarti Mas pernah dilihat dimana itu mas? Ketemu dimana itu mas? Setiap hari Setiap hari Paling sering itu dimana mas? Sekitar rumah kah? Atau lagi di tempat kerja? Atau dimana? Lagi di jalan? Kalau sekarang gak sering gak sebanyak dulu ya Kalau dulu kan saya masih aktif disitu Kalau sekarang kan cuma aktif dirumah Jadi ya gak bisa memastikan secara jelas lokasi Paling banyak dimana itu gak bisa Oh gitu Tapi sebelum itu ya mas Yoh Kan Kalau saya ini kan gak bisa lihat ya mas Yoh Tapi kalau mas Irman kok bisa Lihat itu Ada kayak Processing gak? Atau awal mulanya itu kenapa gitu? Awal mula bisa melihat semuanya itu Ketika saya masih belajar Di daerah Pleret Bantul? Bantul lah Itu awal mula tahun 2009 Atau 2010 ya Saya lupa Setelah Merapi meletus 2010 11 Eh? 2010 Merapi meletus 2010 Oh iya Itu 2010 Saya ke Pleret Waktu itu Dalam rangka Saya sebenarnya minggat dari rumah Iya terus? Itu dalam rangka minggat Menghindar dari masalah Saya gak tau lupa masalahnya Waktu itu apa Ketika di Pleret Belajar Selama setengah tahun Itu disana Digembleng macem-macem Dari mulai kungkum Dari mulai Apa ya? Smidy Iya smidy sambil kungkum Itu kalau Pas posisi kungkum itu Saya heran Itu waktu itu bareng 7 kalau enggak 8 orang Aku lupa sih Sama Sama satu Anaknya Guru saya Itu namanya Romo Ijo Kalau saya panggil Itu orang Orang muslim Cuman seneng dipanggil Romo Karena beliau udah tua Itu ketika Kungkum disana Itu air Posisi silah Begini mas Itu cuman Satu perut Air itu cuman Terendam Terendam di perut Tapi gak Gak sebadan Tapi aneh Aneh kejadian Pernah suatu saat Itu Kena setengah tahun Itu kungkum Terus Satu kali kejadian Temen Salah satu temen Saya itu ada yang Corojawane Kentir Hanyut Hanyut Parantritis Karena guru Langsung bilang Bocahin Oh langsung tau Jadi kita malam Mulai jam 12 lebih Biasa kan 12 lebih Kita langsung mulai Telanjang semuanya Gak pakai baju Disitu kungkum Setelah itu Setelah selesai Prosesi kungkum Yang Pokoknya masih ada 6 orang lah Di Kali itu Kainya itu Kali Gajah Wong Kali Gajah Wong Disitu masih ada 6 orang Yang satu Kok hilang Paginya Guru bilang Dia ada di Barang Trites Langsung kita Pakai baju Jemput pakai mobil Ke sana Ternyata bener Dia disana Gak pakai baju Di pinggir Di muarai dulu Muarai kali apa Lupa aku namanya Posisinya Kayak gimana tuh Mas yang Hanyut itu Pas disana Masih Silo Atau Udah Nggak Dia udah di pinggir Kali Kayak berdiri Itu nunggu Dijemput Ya gak mungkin Berdiri lah Kan gak pakai baju Oh iya sih Dia nyampe sana Itu salah satu Kejadian Pertama kali Dan itu Saya belum bisa Lihat Masih kayak Berarti terheran Heran tuh mas Kok bisa Kok bisa Itu masih penasaran Tapi belum Lebih jauh ya mas Itu tuh Di tempat Perguruan kah Atau Pondok Atau apa Kalau Saya menyebutnya Pak Depokan Oh Pak Depokan Lanjut mas Nah disitu Setelah dibawa pulang Kita lanjut latihan Seperti biasa Seperti biasa Setelah setengah tahun Setengah tahun Saya hampir selesai Ketika itu Saya disuruh masuk Ke ruangan Ritual guru Romo saya Disuruh masuk Disitu ada patung Patung Kalau orang Jawa Bilang itu Reco Reco ya Itu kayak Batu Gupolo gitu Arca gitu ya Bisa Reco itu Arca juga Oke oke Nah disitu Saya Disuruh Istilahnya kayak Semedi tapi Enggak sih Apa ya Menenangkan diri Untuk menyepi dulu lah Oh ya Dan ruangan itu Kedap suara Nih Nggak ada cahaya Kecuali pintu dibuka Oke Kayak lilin-lilin gitu Nggak ada Gelap berarti Oh oke Cuman dari Bara api dupa Oh ya Sebagai wawangan ruangan Iya Waktu itu Saya dicoba Sama guru Disuruh merem Ketika itu Saya merasa Seperti berada Di dunia lain Waktu itu Saya belum bisa lihat Tapi saya merasa Seperti ada Di dunia lain Yang Adanya cuman gelap Tapi ada satu titik cahaya Di depan cahaya Titik cahaya putih Dan ketika Dan harusnya Kalau saya melek Disitu nggak ada cahaya Cuma itu tadi Mungkin dupa tadi Oh oke Itu ada putih Setelah itu Setelah beberapa saat Sekitar Aku nggak tahu Pastinya 2 jam Atau 3 jam Di dalam ruangan tadi Oh terus Nah itu Seperti ada yang Nembak Baduk saya Baduk itu apa ya Jidat Kayak di headshot gitu Headshot Nah itu Lebih Kalau ditembak ya Sakit tau Nggak sih Sebenarnya apa ya Ditampol Ya seperti dikeplak Cepak gitu Tapi cuman kecil Cepak gitu Ya kayak gitulah Oh Otomatis saya kaget Otomatis saya kaget Mata saya terbuka Saya lebih nyundil lagi Kaget lagi ketika Mata saya terbuka Karena apa Apa Di depan saya jarak Satu kilang begini Satu jengkal ya Ada apa tuh Ada wajah pocong Oke Di Beli dideskripsikan Mas Wajah itu kayak gimana Mungkin kan ada yang kayak Belum pernah lihat pocong ya Mungkin kayak Orang-orang yang bayanginnya Di tali Atas ini Leher Gitu-gitu loh Kayak itu Kalau wujud Wujud badannya Saya waktu itu kan Nggak emat Maksudnya Nggak fokus ke situ Karena muka ya Karena muka Berarti kayak gimana tuh Jenengan tahu Sawah pari ya Sawah ya Sawah pari Yang belum ditanduri Sudah ditanduri Sudah ditanduri Sudah dipanen Itu kan Ada sisa Kering Kering dan Meletek-meletek Oke Ya seperti itu Kering Meletek-meletek Hitam Hitam Kalau yang ada bilang Matanya menyala itu bener nggak Mas? Nggak Nggak ya? Nggak ada Berarti Busuk gitu ya Bisa? Dicebut busuk Bisa dibilang busuk Soalnya Bisa dibilang busuk juga Tapi Aku mau bilang busuk Nggak bisa Soalnya Waktu itu aku nggak mentium Baunya Oke Pokoknya Gampangannya tadi Tanah Sawah Yang habis panen Gitu Kering Pecah-pecah Meletek-meletek Oke lanjut Dan Vic Mulai dari situ Saya Punya prinsip Sampai kapanpun Saya nggak akan Mau ketemu Sama yang namanya Pocong lagi Modelnya Saya takut Bukan takut sih Ya apa ya Kek males gitu Cicik lah Oke Soalnya waktu begitu Saya buka mata Terus di depan saya Jarak satu jengkak Itu ada Pocong tadi Nah saya jundil ke belakang Kaget Saking saya kagetnya Saat itu juga Saya bisa lihat semuanya Setelah mas Apa ini jundil Apakah pocongnya Masih kayak disitu Atau kayak Ilang juga Jadi cuma kayak Sekian detik doang gitu Nah setelah kejadian itu Apa ya Buhaib itu mulai kelihatan Mas mulai samar-samar Kelihatan Samar-samar kelihatan Apa mas Kayak yang mulai Sering-sering muncul Kayak duyul-tuyul gitu Iya nggak sih Ah duyul ada Nanti kayak gimana tuh mas Kalau duyul tuh Kayak lari-lari Kayak anak kecil gitu Nggak juga Kalau dibilang kayak anak kecil Iya Soalnya kecil gitu Soalnya emang kecil Tapi banyak Kalau yang dibilang-bilang itu Saya nggak percaya Bukan kayak gitu ya Oke Lebih seperti kain yang dibikin popok Lebih seperti kain yang dibikin popok Bukan kayak pampers itu nggak Tapi kain Itu pun warnanya nggak putih Oh Kayak kotor lah Udah-udah Coklat-coklatan Gimana gitu Apakah itu kain kafan mas Iya bukan? Saya nggak bisa memastikan Oke Kalau matanya hitam Iya nggak? Kayak di tipi-tipi Kayak putih Matanya hitam ya Pakai popok gitu Enggak Enggak ya Oh berarti Karena ini yang fiksi ya Lanjut-lanjut Terus setelah itu kan Bayangan-bayangan mulai terlihat samar Dan semakin lama semakin jelas Setelah semakin jelas Dan sudah paling jelas sendiri Saya dipanggil guru lagi Itu masih di padipokan tadi Oke Itu nggak lama kok Paling cuma seminggu setelah Kejadian Pocong tadi Saya udah bisa lihat semuanya Kemudian saya dipanggil guru Kok apa serampung nih Rampung tuh maksudnya apa mas? Sudah mencapai Sudah cukup Sudah nggak ada yang bisa diajarkan lagi disitu Itu berarti bisa kayak disebut Buka mata batin gitu nggak sih mas? Bisa 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 di bilang itu Mata batin bisa juga nggak Soalnya kenapa ya Kalau Mata batin Saya masih nggak bisa membaca Hati seseorang Oh kalau mata batin itu bisa? Harusnya bisa Oh gitu ya Tadi kan ada beberapa yang lain mas Ya Itu Mereka lolos juga nggak Atau masih disana Tapi mas Irman udah selesai gitu Yang setahu saya Yang masih Disana sampai sekarang Satu Anaknya Romo sendiri Karena dia nggak Nggak lulus-lulus Nggak tahu kenapa Ada yang kurang Anaknya Romo sendiri Oke Itu bahkan umurnya sudah Seusia bapak saya Di atas 40 ya mas Ya lebih Oke 50-60an Itu malah Sampai hari ini belum Lulus Itu terakhir saya kesana Lebaran tahun 2000 Berapa ya Soan gitu kan? Iya Soan Ngecek saya Ternyata Romo masih hidup Masih sugeng Meskipun rumahnya Masih kayak dulu Masih kayak dulu Gedek Soalnya waktu itu Itu pada depokan Gede sebenarnya Cuman Terjadi gempa 2006 2006 Itu jadi Cuman Sisa Ya kayak gede-gede gitu Oke Oke Setelah itu Saya diwejang sama guru Entah wei dongone ini Dongo kunci satu Satu aja itu cukup untuk semuanya Terus Mulai hari itu Saya pulang ke rumah Tapi sebelum pulang ke rumah itu Saya dikasih satu Pesan Kwe Gawa jeneng Ini Nah Ketika Boleh disebut ya mas? Gak boleh Waktu itu guru memberi saya nama Utrid Oke Ada panjangnya gak mas? Atau itu doang? Sebenarnya Panjangnya ada Cuman Gak usah ya Gak apa-apa sih mas Gak harus Gak usah ya Oke Itu Utrid itu Ber Apa ya Atas dasar Karena dulu rambut saya Masih Panjang Dan dikucir Belakang Makan Terus Yang Belakangnya ada dua lagi Utrid Sapa-sapa-sapa Tiga kata Oh tiga kata Utrid Siapa-siapa gitu kan Oke Itu Pemberian langsung dari guru Dan itu disuruh Memakai ketika saya Sampai di rumah Ketika saya sampai di rumah Saya belum Belum pernah Belum berani Membuka praktek kan Karena saya masih bingung Ini buka praktek itu Caranya gimana Sebelum saya buka praktek Di rumah Saya keliling Jogja Untuk Sebelum keliling Jogja Saya baca-baca koran Mas Waktu itu kan Ada dukun praktek Dukun praktek Kayak gitu kan Saya datangin Satu persatu Seolah-olah Jadi pasien kah Terus Saya cek Cara main dia Seperti apa Ternyata Kebanyakan Dukun-dukun di Jogja Yang pasang iklan Di koran itu Yang saya bilang Yang pasang iklan Di koran Itu ternyata Double Cuma kayak Ngomong tok Ibaratnya Bisa dibilang gitu Itu ilmunya Ilmu sugesti Jadi orang Misal Sedih datang ke situ Digini-gini Terus kayak Sembuh gitu Padahal cuma sugesti Sebagai Contoh itu Dulu satu Ada di Munggur Di Munggur Dia itu Modelnya sama Kebanyakan sama Jadi Mereka itu Cuman Menarik uang Pendaftaran Jadi ketika ada orang Datang ke situ Mereka daftar 20 ribu Nanti Itu untuk Biaya pendaftaran Terus Nanti di dalam Ada konsultasi Biaya konsultasi Ada sendiri Entah itu Konsultasinya itu Memberikan hasil Atau enggak Tetap segitu Berarti yang dia Udah dapet dari situ Udah tiap hari Ada aja yang datang Ada Ada aja Bisa dibilang Rame ya Mas itu Lumayan Lumayan rame Lumayan ngantri Yang di Munggur Yang di Perumahan Taman Permata Waktu itu juga ada Yang Masjid Suciat Di keutara itu Juga ada Waktu itu juga banyak Terus di Dimana Sedogan Midul Saidi Itu Manam Bibis Disitu juga ada Hampir satu juta Datangin Bahkan yang Kondang di Klaren Waktu itu namanya Pohon Terucuk Waktu itu Yang katanya itu Rumahnya para kuyul Jadi kalau mau minta kuyul Disarankan kesana Ready disana Disana ada Kalau yang di Terucuk itu Fake bener Oh enggak Enggak topos Apal-apal Oke Karena cuma satu itu Yang saya datangin Dilalah itu bener Di Terucuk itu Itu rumahnya Orangnya menghadap ke utara Pohon Terucuknya Di depannya itu Di Pagri Pakai apa itu namanya Pesih ya Kayu Kayak Bangunan Pager-pager Apa ya Jadi kan ngerti Oma saya Depannya Yang jemen itu Kayak dicungkup lah Modelnya Dilindungi Nah seperti itu Yang masuk situ ya Tuyul tak Datang ke rumah Dan itu tamu pertama saya Waktu itu Kenapa tuh Itu masalah Jodoh Sulit Atau Oke Masalah jodoh Terus Gimana tuh Terus Beliau datang ke rumah Minta Minta tolong Dimudahkan Minta tolong dimudahkan Nah yaudah Cuma minta fotonya Dia sama fotonya Yang Dipengen gitu Paling dia pengen Meskipun gak ada cintanya Meskipun gak ada rasanya Siapapun yang jendengan pengen Oke Tapi dia juga masuk akal Jadi bukan Dia terus gak Gak ngambil fotonya Artis atau siapa Enggak Masuk akal ya Masuk akal Jadi yang deket sama dia Udah Terus Saya garap Waktu itu Sesuai dengan Petunjuk yang dari Roma Meskipun Saya sudah buka praktek Saya masih Calling-callingan sama Roma Karena saya masih butuh Petunjuk kan Masukkan gitu ya Oke Terus Waktu saya garap Satu bulan kemudian Dia berhasil Ngabari mas ya Dan waktu itu Saya masih Prinsipnya Saya gak minta apa-apa loh Mas ya Jadi Bantu sih Dia datang ke rumah Minta bantuan Tak kasih Sudah gitu aja Terus Jodoh yang pertama Itu Kayak yang Kebanyakan gitu Mas Kalau jodoh Kebanyakan jodoh Oke Kalau yang Setelah itu Ada lagi gak Mas kayak apa ya Misalnya siau terus kah Atau Pernah juga Waktu itu Orang kesurupan Tapi kesurupannya Demit Dari Cina Itu kayak Ketempelan gitu Mas Bisa disebut gitu gak Ketempelan sama Kesurupan beda Oh beda Berarti kesurupan Terus Kalau ketempelan Itu paling Orangnya cuma lemes 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 Mau ngapain aja Mager lah istilahnya Oke Tapi kalau kesurupan Itu nanti udah beda lagi Oke Itu kesurupan Demit Cina Dan waktu itu Saya ngajak temen sini Kampung sini juga Waktu itu satu Buat ngebantu Oke Ya entah ngebantu atau enggak Saya gak tahu Yang jelas dia ikut Oke Dia kesana Terus Waktu itu Saya sendiri bingung Itu pertama kalinya Saya menangani demit Yang Luar negeri ya Berbahasa Cina Istilahnya kayak Muridnya Sun Gokong Ada nama nih gak Bahasa demit Cina Kalau disini ada Wwe gombel Pocong Sembarang Itu Gendruwo Kalau dia Sesuai pemahaman saya Itu tetap jin kan Cuman jinnya itu Berasal dari sana Lama hidup disana Jadi Harusnya kalau makhluk Tuhan Makhluk Allah Itu dia bisa Berbahasa Indonesia Berbahasa Jawa Harusnya siap Sesuai tempat dia Singgah gitu mungkin ya Pak Jo? Mungkin Seperti itu Makanya Saya ajak bahasa Jawa pun Dia gak bisa Jadi bahasanya cuma Sang-sang-sang gitu kan Saya gak tahu Dia itu minta apa Ternyata Itu tadi ya Pemahaman bahasa yang susah ya Komunikasi Oke Terus Waktu itu Dia ngomong Saya gak tahu lah Dia ngomong Pakai bahasa Cina itu kan Dia ternyata minta rokok Minta rokok Cewek yang kesurupan loh Dia minta rokok Dilinting kan itu kan Dilinting ya waktu itu Setelah ngerokok Waktu itu Saya kan kebingungan juga Mau Istilah-istilah Jawa ini Mau nambah nih Mau ngebatin dia Biar sembuh itu Gimana kan Saya gak tahu Karena saya gak pengalaman Untuk nambah nih Kesurupan Wab yang dari Luar negeri tadi Yang dari Cina tadi TKC Akhirnya yang punya rumah Saya bilang Saya gak sanggup Aku bilang kan Saya bilang gak sanggup Yang punya rumah Yang punya rumah Ternyata punya Punya kenalan Punya kenalan atau enggak Saya gak tahu Tapi dia Dikasih tahu Nomornya Waktu itu Kayak suhunya Benteng Muntilan itu loh Yang merah itu Utara jalan Yang benteng Muntilan Nah waktu itu Dia panggil Beliau kan Disitu Nambah pengalaman Buat saya Ternyata kalau Demi Cina itu Enggak mempan Kalau kita kasih bacaan Dua Entah itu Surat Jinn Surat Lokal-lokal gitu ya Mas Kita bacakan Al-Quran pun Dia gak apa-apa Saya heran Waktu itu juga Mungkin gak paham Biasanya Gak tahu sih Tapi kejadian Ternyata Waktu itu Dibacakan Surat-surat Kan waktu itu Saya bertiga Saya Yang pakai Jawen Teman saya Yang pakai Arab Jadi dia Semuanya pakai Al-Quran dan Al-Hadis Terus satu teman saya Pakai Reiki Waktu itu Nanti ya mas Jadi Kita bertiga Bareng-bareng Ternyata gak ada yang bisa Reiki kan Jepang mas Oh iya iya Reiki kan Jepang Tenaga dalam Tapi Jepang Dia pun gak bisa Akhirnya Suhunya Kelenteng tadi datang Dia cuman bawa Waktu itu Karbit Segini Karbit Minyak tanah Sama bawang putih Itu dideplok Jadi satu Raukirah ini Mari mas Udah Iya Itu tuh kayak biksu gitu gak sih Kalau kenteng itu Bukan Bukan Oke Dia waktu itu Saya gak tau Dia kayak biksu atau enggak Tapi dia jelas cuman Botak gak mas Enggak Seperti orang biasa ya Pakai topi Pakai celana Jin Jaket kulit Seperti Orang biasa Kayak preman gitu Modelnya kan Dia datang ke situ Udah di Istilahnya Ditapuk karbit Mari mas Tapi rokoknya tadi Bawang putih Masih sekitar Was atau Eptanas Modelnya Ujian akhir tahun Ujian akhir tahun Untuk Kelulusan gitu Ujian kelulusan Itu pelajar Pelajar Terus Dia pengen minta bantuan Didoakan Biar lulus Mas Waktu itu Tahun berapa Aku lupa Aku juga iseng aja Ya bukan Bukan cuma iseng sih Tapi kebetulan Waktu itu nyeplos Sesuk Nek ujian tak Dan gue buat 2B kan Aku bilang gitu Kalau ujian Pakai pensil 2B kan Yang hijau Terus Bawa kesini Langsung dia Ke fotokopian Buat beli itu Satu bungkus itu Isi berapa Aku lupa Oh dulu beli baru Sepak Bawa ke rumah Udah tinggal sini Tak doain Besok diambil lagi Udah di Lain hari Dia diambil Itu pensilnya Terus Saya gak tau lagi Dia ujian Setelah Pengumuman kelulusan Dia datang ke rumah Udah membawai Macem-macem Teh Gula Berarti dia berhasil Padahal saya cuman Istilah Ya Doain 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 aja Doain ke ibu Biasa Bukan ke pensilnya Tadi Doain dalam Hal artian Di rumah kan Aku punya ruangan Sendiri Setiap orang Yang datang Ke rumah Minta Tolong Saya Waktu itu Minta tolong Lewat Saya Bukan minta Tolong Saya Tetap Mintanya Sama yang Di atas Waktu itu Lewat Perantara Itu Saya Punya ruangan Khusus Dan saya Bawa ke ruangan Khusus Saya Doain Macem-macem Dulu mungkin Kalau Sering Seliwuran Sekitar rumah Saya mungkin Bau Dupa Sering Saya sering Bakar-bakar Disitu Ataupun Bahkan Yang lebih Berat lagi Menyan Menyan Itu Banyak Itu Pernah Itu Sering Setelah Itu Itu Enggak Lucu Menurut saya Apa ya Kok enggak lucu Ada cerita yang Hampir-hampir lucu Kalau menurut saya Sekitar Pensil 2B Yang didoain Ternyata Malah orangnya Lulus itu Banyak Ganti tahun Datang lagi Adik kelasnya Pelajar Pelajar juga Dia juga Pengen Seperti itu Jadi Sekitar Tiga tahun Atau Empat tahun Setiap Ujian Berturut-turut Datang ke rumah Sayang Enggak Didoaan Seperti itu Selalu Pensil 2B Yuk Yit Faktu itu Sepidol Bisa ya Masih bisa Kalau sekarang Udah enggak Belajar guys Sekarang udah enggak Udah enggak Udah enggak CPU Upgrade Mengenanggap itu Atau efek Sampingnya Mas Ada enggak Setelah bisa Melihat Itu Setelah bisa Melihat Ketakutan saya Itu Cuman Satu Apa itu Anak saya Jadi Seperti Ikut Kecipratan Itu Takutnya Saya Karena Waktu Anak saya Yang Gede Itu Masih Kecil Waktu Yang Pertama Yang Masih Kecil Dia Sering Main Di Petanoma Itu Sendirian Tapi Ketawa Ketawa Saya Tengok Saya Lihat Beneran Ternyata Dia Main Sama Yang Enggak Kelihatan Itu Kalau Keseringan Aku Takut Mentalnya Anakku Jadi Makanya Setelah Setelah Itu Aku Fokus Buat Berhenti Tapi Bukan Berhenti Secara Total Masih Sering Bantu Berarti Emang Bener Anak Kecil Yang Umur Masih Satu Dari Tiga Tahun Bisa Lihat Atau Enggak Semua Enggak Semua Kebanyakan Banyak Faktor Berarti Bisa Dari Orang Tuanya Bisa Atau Emang Anugrah Bisa Bisa Anugrah Bisa Juga Karena Goibnya Enggak Memperlihatkan Sebenernya Ada Anak Itu Bisa Tapi Goibnya Enggak Nunjukin Kebanyakan Seperti Itu Apalagi Contoh Konkret Mungkin Di Kamu Kita Banyak Anak Kecil Yang Udah Dari Kecil Udah Bisa Lihat Terus Yang Dari Kecil Malah Gak Tau Apa Apa Sebenarnya Juga Ada Cerita Lagi Pengalaman Saya Ini Malah Dekat Dekat Sini Belum Belum Lama Lama Ini Menarik Mas Nanti Saya Mau Tanya Tanya Sekitar Itu Oke Ceritain Dulu Mas Oke Tahun 2017 Sampai 2019 Kan Saya Aktif Mojek Jadi Ojek Ketika Saya Entah Itu Saya Nganter Order Pulang Dari Mojek Jum Malam Oke Pasti Itu Di Atas Tengah Malam Ya Banyak Kejadian Sebutin Tempatnya Juga Boleh Siap Biar Ini Sebutin Tempat Salah Satunya Ketika Saya Nganter Makanan Waktu Itu Dari Medi Jombor Jombor Itu Kedaerah Candi Binangun Pakem Pulau Watu Naik Ke Atas Sampai Itu Mana Itu Ringin Ringin Itu Naik Ke Atas Lagi Candi Daerah Situ Oke Ringin Naik Sedikit Itu Ada Pertigaan Perempatan Pertigaan Itu Ada Kandang Pitik Yang Naik Ke Atas Lagi Masih Naik Itu Nanti Ketemu Kandang Pitik Di Kuetan Jalan Namanya Oh Ya Itu Saya Masuk Waktu Itu Jam 2 Pagi Ada Yang Order Mag Oke Terus Jam 2 Pagi Saya Masuk Kesitu Mentok Ternyata Disitu Tidak Ada Jalan Lagi Cuman Jalan Setapak Menuju Kali Oh Patung Polisi Ke Kanan Terus Jalurnya Sudah Membelok Sebelum Sebelum Patung Polisi Jauh Masih Bawah Ringin Itu Naik Cuman Sedikit Terus Ada Pertigaan Kecil Masuk Masuk Kampung Masuk 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 Situ Nanti Baru Lihat Gapura Di Dalam Kampung Gapura Nah Disitu Saya Masuk Mentok Ada Lampu Pinggir Jalan Tapi Cuman Nerangin Itu Kearah Kali Dan Itu Ke rumah Penduduk Dan Banyak Wawung 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 Waktu Itu Pake Motor Beat Sejalan Selang Berapa Meter Jeglek Jeglek Itu Gimana Ini Mas Jalan Turun Mentok Mentok Ini Nggak Nabrak Tapi Motor Saya Itu Rodanya Depan Itu Nabrak Nggak Njeglong Ini Sudah Pereng Mas Itu Kali Mas Grojokan Wala Tak kira Itu Ada Tembok Goib Ternyata Sudah Pereng Ini Juran Jalan Turun Begini Nanti Ban Depannya Sudah Sudah Nggak Bisa Jalan Lagi Motor Nggak Mau Jalan Oke Terus Gimana Mas Disitu Saya Diawewe Suruh Turun Apa Itu Yang Kalau Dari Penglihatan Saya Manusia Tapi Nggak Mungkin Manusia Disitu Minta Tolong Gitu Atau Rene Enggak Cuma Nawa Begini Pelan Pelan Kalau Orang Hidup Manusia Rene Mas Aku Sengorder Gitu Kasaran Kata Tapi Diam Diam Cuma Begini Sekitar Tiga Tiga Empat Di Bawah Gitu Gak Cuma Satu Enggak Mungkin Geng Enggak Itu Kenapa Kok Bisa Gitu Saya Masih Berpositif Tinggi Itu Yang Ordet Tetap Manusia Bukan Mereka Menghubungi Disitu Nggak ada Sinyal Mas Sulit Siap Di kampung Itu Nggak ada Sinyal Terus Saya Nggak Tahu Terus Waktu Itu Ini Kira Bener Aku Bilang Gitu Saya Puter Balik Motor Meskipun Susah Waktu Itu Sendirian Tengah Malam Lebih Jamb Saya Naik Ke Atas Balik Lagi Saya Nyari Sinyal Waktu Saya Keringin Mas Mas Saya Telepon Waktu Itu Saya Disini Nganter Sampai Ketemu Demet Tapat Aku Bilang Gitu Waktu Dijekok Wawung Juga Itu Dianter Mas Ternyata Saya Salah Naruh Map Saya Kagul Ternyata Masih Keselatan Lagi Itu Rumahnya Pas Ternyata Pas Ringin Keselatan Nanti Ada Patung Bagong Atau Semar Di Weta Jalan Disitu Saya Ketemunya Orang Yang Beneran Kenapa Dia Naruh Map Disana Mungkin Emang Google Map Kadang Emang Playside Juga Tapi Playside Juga Jurang Oke Bentar Ini Pengalaman Saya Mau Tanya Yang Di Sekitar Sini Tapi Saya Mau Tanya Yang Dari Level Masih Sepele Masih Sepele Dimas Dimas Pernah Diboncengin Yang Nggak Kelihatan Belum Pernanya Saya Hampir Tiap Hari Wah Itu Padahal Nggak Ntarik Gojek Ketika Ntarik Gojek Juga Saya Belum Pernah Mas Pulang Misal Pas Puasa 2021 Dari Rumah Temen Pulang Abisaur Jam Jam Dua Itu Nggak Pernah Mas Padahal Ruten Itu Pulau Itu Ke Utara Candi Lewat Soprayan Jembatan Etan Dulu Itu Kan Kata Orang Orang Kan Itu Jembatan Dulu Kata Orang Emang Seperti Itu Tapi Saya Sering Lewat Itu Juga Nggak Pernah Namun Saya Juga Langson Kalau Ibu Bilang Belum Pernah Mas Ngalami Gimana Kalau Diboncengin Saya Sering Ketika Saya Dulu Pulang Dari Jalan Dari Mana Aja Apa Yang Merti Di Arah Pulang Di Sini Gadung Gadung Yang Luas Itu Disitu Sering Pernah Waktu Itu Saya Jalan Motor Jadi Terasa Berat Saya Nginguk Sepion Berat Aja Tarikannya Kalau Ada Yang Bonceng Beda Ini Yang Bonceng Berat Itu Beda Loh Oke Jadi Ketika Saya Naik Motor Ada Yang Bonceng Bluk Itu Langsung Kerasa Jadi Nggak Cuma Satu Orang Yang Naik Yang Bonceng Bisa Seperti Gak Mungkin Motornya Jalan Mungkin Orangnya Oversize Kali Mungkin Seperti Itu Ketika Saya Jalan Sampai Pas Ungga Unggan Itu Mulai Dari Longopan Masuk Kemakam Itu Sampai Habis Di Rumah Salon Siapa Salon Apa Yang Toto Salah Sebelumnya Di Daerah Itu Pasti Yang Hilang Oke Ketika Saya Tengok Begini Saya Udah Positive Thinking Ini Kalau Misalkan Tendang Tendang Berarti Mas Turun Gajul Oke Tapi Apa Tain Boleh Dideskripsikan Selihat Biar Kita Gampang Bayang Kalau Naik Motor Begini Kelihatan Ya Orang Pakai Kerudung Gitu Putih Polos Gitu Benah Juga Waktu Iyalah Kena angin Oke Lain Hari Di Tengah Jalan Dicegat Dengan Kaki Yang Segede Gaban Berarti Di Pelantang Ini Kaki Begini Mas Ini Udah Nutupin Jalan Kaki Berarti Kakinya Itu Gede Oke Itu Pake Sandel Enggak Itu Pertama Kali Aku Lihat Kaki Gendrung Boleh Dideskripsikan Mas Berbulu Warna Hitam Kukunya Panjang Atau Gimana Hitam Waktu Tahu Gak Lihat Kukunya Waktu Itu Gak Lihat Hitam Tapi Bentuknya Kaki Berbulu Berbulu Terus Gimana Berhenti Atau Trapas Ada Bau Yang Seperti Pernah Diceritakan Sama Mas B Bau Tela Bakar Itu Pasti Ada Singkong Bakar Bisa Bayangin Sendiri Singkong Bakar Oke Lagi Mas Ada Ada Lagi Kalau Soalnya Gak Ada Daerah Sini Mana Ketika Set Nungguan Keringan Saya Pernah Nungguan Keringan Ini Sendirian Istri Sudah Pulang Sekarang Di tempat Yang dipakai Buat Naruh Ayam Rumah Itu Rumah Yang Udah Tinggal Tembok Itu Kenapa Itu Sudah Bersih Tidak Ada Apa Saya Pernah Waktu Itu Dilihat Orang Ngamatin Saya Tengah Malem Waktu Juga Jam 12 Tengah Malem Lihat Saya Ngapak Kalau Aku Bilang Itu Jawab Tidak Mas Seperti Itu Selama Saya Hidup Selama Saya Bisa Lihat Seperti Itu Yang Gak Saya Ajak Bicara Maksudnya Yang Sengaja Memperlihatkan Wujudnya Di depan Saya Itu Mereka Tidak Ngomong Kecuali Yang Saya Panggil Oh Ya Kebanyakan Seperti Itu Karena Emang Ibaratnya Kita Undang Ada Maksud Kitanya Nah Itu Apa Mas Di sana Sejenis Apa Ya Mau Dibilang Manusia Bukan Mau Dibilang Poci Juga Bukan Mau Dibilang Gendro Juga Bukan Boleh Dideskripsikan Gede Gak Si Ya Manusia Biasa Cuman Waktu Itu Kalau Dibilang Matanya Merah Menyala Ya Enggak Merah Menyala Tapi Merah Tapi Menyala Tapi Kelihatan Seperti Sorot Pokoknya Itu Kec Kucing Kena Oke Wajahnya Begitu Wajahnya Juga Gak Kelihatan Tapi Dia Pakai Baju Baju Jawa Gitu Kecau Kepala Gimana Mas Pakai Aksesoris Enggak Gak Kelihatan Sorjan Sorjannya Kelihatan Kena Lampu Angkringan Saya Oke Tapi Kinininya Hitam Kayak Bayangan Gak Kelihatan Sini Sini Ke atas Gak Kelihatan Samar Banget Soalnya Gak Kena Lampu Oh Ketutup Bayangan Jadi Lampunya Ibaratnya Bawah Tapi Matanya Tadi Merah Kayak Kucing Kena Sorot Kucing Gak Kena Sorot Biasanya Tetap Menyalah Di tempat Gelap Itu Masih Mas Sekarang Di Sana Belakangan Gak Lihat Lagi Oh Berarti Gak Sering Nampakin Oke Itu Kan Ya Itu Masih Kayak Ya Biasa Ada Yang Lebih Ini Mas Sampai Gagu Gitu Ada Nggak Sih Di Sekitar Dusun Sini Aja Mas Ada Nggak Kalau Setahu Saya Yang Ganggu Kok Ganya Udah Nggak Ada Ya Jail Gitu Nggak Ada Nggak Ada Kalau Iseng Nampakin Gitu Iseng Nampakin Kalau Saya Mau Dibilang Iseng Mau Nggak Biasanya Lihat Jadi Gak Bisa Disamakan Dengan Panjendengan Yang Gak Bisa Lihat Tiba-tiba Dilihat Berarti Yang Ada Dimana Lagi Mas Tadi Kan Kalau Di Kuburan Ngumpul Kan Ya Emang Udah Terkenal Emang Konrang Dan Beneran Ada Ini Saya Inget Teman Saya Itu Rumahnya Belakang UII Itu Pernah Main Malam Ke rumah Saya Terus Pulang Itu Kata Nelia Cukup Gede Bawa Di Tanjaan Rumahmu Itu Bukan Yang Ngumpul Ya Emang Ada Emang Beneran Cukup Gede Di Kuburan Ngumpul Ini Itu Kan Yang Namanya Jin Itu Bisa Berwujud Seperti Apapun Ya Pasti Itu Bisa Berarti Emang Ada Bisa Kalau Apa Namanya Lihatin Apapun Disitu Ya Percaya Pasti Ada Oke Oke Jadi Enggak Terfokus Itu Ada Guntruko Guntilangak Oh Jenis Berarti Enggak Bisa Langsung Ada Banyak Bisa Jadi Satu Tapi Dia Menjelma Satu Jenis Tapi Menjelma Jadi Macem-macem Karena Biasanya Yang Saya Pelajarin Selama Ini Itu Kalau Jin Itu Sudah Penak Dengan Wujudnya Itu Sering Pakai Itu Nah Dia Pakai Itu Terus Oke Itu Untuk Mengganggu Manusia Itu Pakai Itu Terus Temen Saya Terus Kek Kapok Mas Main Ke Rumah Saya Pulang Malam Terakhir Kapan Lebaran Kemarin Mas Dilihatin Di sana Itu Sendiri Soalnya Mas Tapi Saya Sendiri Belum Pernah Dilihatin Di Ngumbul Itu Mas Cercain Lagi Mas Yang Di Sekitar Sini Mas Yang Yang Disini Apa Ya Ini Yang Di Lapangan Ada Apa Itu Yang Di Pohon Beringin Gak Cuman Satu Dua Tapi Yang Sering Berwujud Ke Orang Mungkin Pocinya Alia Itu Bisa Disebut Dia Jail Kalau Sering Munculin Gitu Kalau Yang Memperlihatkan Wujudnya Itu Pasti Jail Oke Karena Orang Gak Bisa Lihat Dilihatin Itu Pasti Jail Itu Niatnya Udah Gak Bener Gitu Entah Cuman Mau Nakutin Emang Gitu Ada Maksud Lain Selain Nakutin Ada Semua Setan Semua Jahat Itu Niatnya Buat Melemahkan Iman Semuanya Buat Melemahkan Iman Aku Kedih Jadi Lemah Iman Oke Itu Yang Yang Ada Di Lapangan Itu Kalau Boleh Saya Sebut Ada Boleh Boci Ada Kunti Juga Kunti Yang Wujudnya Kunti Kalau Jenisnya Cuman Jentok Tapi Kunti Kunti Terus Yang Cuman Ada Tiga Sebenernya Kalau Wujudnya Kalau Tiga Empat Gendru Kunti Boci Yang Satunya Sejenis Apa Aku Lupa Tapi Misal Mas Nanti Nyebutnya Ada Banyak Kunti Lanya Itu Gak Cuma Satu Gitu Pocong Gak Cuma Satu Mas Gimana Tadi Ada Banyak Tapi Ada Empat Doang Gitu Atau Emang Empat Doang Empat Yang Sering Disitu Empat Terus Ada Lagi Di Sekitar Tidak Tidak Harus Di Pohon Beringin Itu Mungkin Di Pendopo Kalau Itu Menurut Saya Cuma Yang Diringin Tadi Jalan Jalan Tapi Kalau Ibarat Rumah Itu Ringin Itu Oke Oke Kalau Ini Mas Di Gerojokan Gerojokan Ini Kata Dulu Ada Cuma Katanya Saya Kan Bisa Lihat Dulu Kan Pernah Pernah Ada Cerita Juga Dulu Saya Belum Pernah Lihat Disitu Kan Itu Contohnya Mbak W Itu Kan Disitu Juga Sudah Dulu Berarti Sekarang Sudah Bersih Berarti Setahu Saya Disitu Sudah Nggak Ada Apa Ini Semuanya Setahu Mas Irman Kalau Orang Lain Yaudah Gitu Ini Mas Yang Di Rumah Kosong Ini Tim Mas Irman Itu Dulu 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 Kapan Mas Dulu Tahun Boleh Tahun Ketika Awal Saya Masih Terjun Di Dunia Seperti Ini 2010 Itu Masih Masih Semasih Apa Mas Serame Apa Apa Ya Dulu Ada Yang Bilang Konuki Serah Serem Konuki Serah Serem Tapi Kenyataannya Ketika Saya Disitu Masih Banyak Perwujudan Bahkan Saya Pernah Melakukan Ritual Disitu Oke Waktu Itu Ada Orang Dari Semarang Datang Rumah Minta Tolong Katanya Mau Nyari Rezeki Gitu Kan Saya Tunjukkan Kesitu Aja Saya Panggil Sedat Saya Tunjukkan Jalannya Dia Masuk Di Dalam Saya Keluar Merokok Di Luar Dia Lari Keluar Ketika WN Datang Dia Lari Keluar Terberit Lari Mas Gak Jadi Gagal Saja Dia Pulang Ke Semarang Itu Mas Kerjain Atau Harusnya Kayak Gitu Oke Kalau Dia Berani Berhasil Kalau Dia Gitu Oke Emang Saya Serem Apa Mas Ada Yang Sampai Lari Boleh Digambarin Oke Dia Disuruh Mangkuk Begini Orang Ketika Dia Udah Posisi Begini Dia Ceritakan Karena Saya Nggak Lihat Karena Saya Nggak Masuk Krokok Di Luar Kan Saya Nggak Boleh Ganggu Ritual Dia Jadi Cerita Begini Dateng Kan Harusnya Begini Dia Berarti Dari Awal Sudah Sikap Silo Gitu Ya Siwa Begini Buat Siap Mangkuk Dia Datang Belum Kan Dia Harus Membuka Talenya Pake Mulut Yang Bagian Leher Semua Enggak Jadi Belum Dibuka Dia Udah Kabur Dulu Udah Nggak Jadi Dia Cerita Udah Dateng Lihat Wajahnya Kabur Cocok Di Pangku Maka Dari Itu Mulai Mulai Waktu Pertama Kali Saya Lihat Sampai Hari Ini Saya Paling Gak Mau Ketemu Bukannya Takut Males Males Jidilah Pengalaman Pertama Lihat Seperti Itu Loh Tapi Kalau Wujud Yang Lain Terserah Mau Memujudkan Diri Sebagai Gendriwo Masih Oke Oke Mau Memperlihatkan Gendron Kasaran Kata Terserah Tapi Jangan Poci Masih Sante Poci Di Pangku Oke Mari Mencari Agen Saja Oke Saya Lagi Sering Gojek Sering Malam Hari Ada Kejadian Kejadian Lagi Tadi Kan Baru Satu Sama Dua Ting Pas Pulang Ada Lagi Mas Kejadian Kejadian Pas Ngojek Kebetulan Ngojek Malam Kebanyakan Pulang Malam Itu Cuman Rata-rata Dibonceng Dimana Aja Rata-rata Dibonceng Ada Momen Yang Lama Bukan Gitu Bonceng Itu Sampai Misalnya Dari Jombor Sampai Rumah Pernah Dari Keronggahan Setelah Perempatan Keronggahan Kebarat Itu Kan Ada Jembatan Di Jembatan Itu Motor Berat Saya Nganternya Kearah Seyegan Sana Kebarat Nempel Terus Apa Yang Mas Lakuin Gak Apa Asal Dia Gak Nganggu Saya Ternyata Bukan Aku Nyantik Kayak Ngonceng Cew Sendiri Sampai Seyegan Aku pulang Dia ikutan Lewat Itu Lagi Atau Pulang Ke rumah Aku Jalan Ke Jombor Lagi Terus Turun Dia Di Jembatan Tadi Ilang Lagi Ada Makhluk Halus Gabut Nebeng Gojek Ada Lagi Mas Kayak Yang Apa Tadi Mau Masuk Jurang Itu Pengalaman Pengalaman Paling Jirai Sayang Lebih Jengkel Karena Lagi Ngantar Orderan Kok Diganggu Nari Nafkah Di 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 Dua Pagi Lagi Yang Jelas Yang 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 Naruh Mapsalah Sama Tadi Misal Yang Naruh Mapsalah Dengan Kali Ini Menurut Saya Sangat Menarik Yang Sebelum Tidak Terbayang Seperti Apa Pocong Akhirnya Sangat Hampir Terbayang Dan Bagi Kalian Yang Ingin Menanyakan Sesuatu Kepada Konten Ini Kalian Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Akan Kita Jawab Di Video Berikutnya Oke Dadah Oh Ya Mas Pernah Kata Orang Mas Irman Pernah Teleport Ke Neraga Kali